Intro Halo semua, selamat datang kembali di podcast AyoFest Podcast yang membahas seputar finansial dan investasi Bersama saya, Chendry Sudirman yang akan menjadi host pada episode kali ini Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa yuk subscribe dulu Youtube channel AyoFest dan klik tombol lonceng di bawah ya Oke, episode kali ini merupakan highly request dari teman-teman semua Jadi kita akan bahas terkait topik reksadana pasar uang Dan narasumbernya Mas Binta Halo semuanya, halo Mbak Chendry, thank you banget nih udah ngundang nih Thank you banget, sudah kesekian kali bersedia hadir narasumber pada episode kita kali ini Mas, episode kali ini super spesial Karena episode kali ini merupakan highly request dari teman-teman yang nonton episode sebelumnya Yang kita udah bahas terkait dengan reksadana secara umum Mereka tertarik untuk kita bahas kali ini reksadana pasar uang Mas Jadi aku udah ngulik sedikit, nah menurut data dari Kustodian Central Effect Indonesia Atau yang biasa disingkat ke C Jadi investor reksadana secara umum itu sekarang per September 2022 Itu mencapai 9 juta sekian jumlah investor Nah kalau dibandingkan dengan akhir tahun 2021 nih Mas Yang hanya 6,84 juta akun itu naiknya cukup signifikan Yaitu sekitar 32,9% Mas Nah khusus untuk produk reksadana pasar uang yang akan kita bahas ini Ternyata jumlah investornya itu terbesar Sebesar 2,44 juta akun Atau kalau kita setarakan 28,8% Aku super penasaran banget hampir 30% Itu akunnya itu jumlah investornya adalah RDPU Nah hari ini kita akan bedah si RDPU ini nih seperti apa Sistemnya, cara kerja, benefit dan segala macem Nah Mas, diawali dengan reksadana pasar uang itu Seperti apa sih? Reksadana pasar uang itu sebenarnya adalah Produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi Oke Lalu ditambahkan kan di portfolio yang isinya sebesar 100% Pada produk instrumen pasar uang Apa aja tuh instrumen pasar uang? Ada tiga Sertifikat Bank Indonesia Deposito bank Atau surat utang Obligasi atau suku Yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan Yang jatuh temponya kurang dari satu tahun Oke Jadi satu portfolio itu 100% adalah instrumen pasar uang Oke, berarti bisa kita katakan bahwa produk reksadana pasar uang ini Adalah produk dari reksadana yang memiliki resiko yang paling kecil Boleh gak sih Mas? Hmm, paling rendah Paling rendah, yes Paling rendah Karena durationnya kurang dari? Satu tahun Satu tahun, oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.